Halo Bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama saya, Citing Abel Channel Vlog, channel vlognya Bang Biso Bro Oke Bro, kesempatan sore hari ini Bro Nah, seperti biasa Bro, kita nggak buah santai Habis kerja, habis makan bebek, keliling capek Eh, sambil layak-layak, sambil bikin video buat Bro-Bro semua Kemarin saya ada yang tanya, Bro Jadi untuk menjawab pertanyaan, Bro-Bro yang kemarin tanya Untuk mengakhir, Bro-Bro itu usia berapa? Atau umur itu menentukan untuk akhir? Atau bagaimana? Jadi gini Bro, untuk proses mengakhir bebek itu dua caranya, Bro Maksudnya, banyak metode teman-teman yang pakai Intinya sesuai pengalaman masing-masing, Bro-Bro ya Ada yang cara mengakhir bebek itu dengan sistem Dengan sistem dipilih, Bro, dipilih Tidak pandang umur, biarpun muda Kalau tidak sudah tidak mau produksi, itu diakhir Ya, ada juga seperti itu Jadi, kalau yang model seperti ini Itu kita harus rajin menyeleksi, Bro Harus rajin keliling, kontrol, seleksi, ya seperti itu Kedua, ada yang sistem usia, Bro Jadi, kalau mungkin usia itu kadang ya Biarpun bertelur, kalau usia sudah tua Itu harus diakhir Ada juga seperti itu Biarpun muda, kalau Enggak bertelur, yang penting masih muda Itu kadang juga masih dipertahankan Itu juga akhir Kalau tidak berumur seperti itu, Bro Ada juga Yois, diacak, ada juga Dengan dua-duanya metode itu di aplikasikan bersama Bisa juga Jadi, terkadang kita pakai seleksi Ya kan Bagaimana yang tidak bertelur, kita keluarkan Dan Ada juga kita, adakalanya Memakai yang usia tadi Segalanya usia sudah tua Kita keluarkan Dan Sekiranya Apa ya Ini beginilah, Bro Kita tuh melihat, Pak Kapan kita mengakir Dan tidak itu kita melihat Bapaknya kita Dari Persentase telur, Bro Kalau saya seperti itu, Bro Pengalaman saya, ya Kalau saya tuh melihat dari persentase telurnya Misalkan, ya Bulan ini Persentase telurnya dari keseluruhan Misalkan 80% Terus nanti Berikutnya kemudian jamnya turun 70% Terus 65% Semakin turun Disitu kita baru melakukan seleksi Terutama kalau saya Kita cari di bagian BB yang tua dulu Maksudnya kan begini kan, Bro Dari semua kandang ini kan Tidak Usianya tidak semua sama Jadi Saya tuh melihatnya Ada yang usia sekian Sekian, sekian, sekian gitu Jadi Ada berapa Tahapan gitu, Bro Semuanya itu ada Lima tahapan Lima atau enam Jadi Sekiranya produksi Sudah mulai turun Kita menyeleksinya Kita awal dari yang Usia tua dulu Jadi usia tua kita seleksi Kita seleksi, kita pilih Kelihatannya kalau temui yang kosong Tidak mau berkelur Ya itu kita Jika Kalau misalkan Yang tua kok Masih Justru malah bagus Kelurnya Ya kita lewati Itu Harus hitam acak Seperti saya Seperti saya Pakainnya acak Itu Masihnya saya Kontrolnya Dari presentasi Kelurnya Masih yang misalkan muda Misalkan muda Kalau banyak yang Tidak mau berkelur Tidak memenuhi Tidak memenuhi Tidak memenuhi Tidak memenuhi Kalau masih Terus Kita Kecuali Pas waktu kita Ada modal Ada modal Terus kita punya Berubaya Sudah Mulai siap Terus Kandang produsinya Sudah Masih penuh Tidak Itu Otomatiskan kita Kan butuh tempat Yang dua Buat Memindah Dp yang Dari tadi Itu Biar Masih berkelur Kalau Dari Sudah Tua Dari 100 Sekor Ada Yang Masih berkelur 75 Mungkin Itu Seperti Itu Kalau Sudah Waktunya Saya Memasukkan Dp yang Muda Yang Baru Otomatis Yang Tua Langsung Terus Emang Emang Seperti itu Kalau saya Masalahnya Kita Tempatnya juga Apa ya Tempatnya itu juga Bagi-bagi Dari Dodo Kalau Mau Enak Itu Telat Tata Nyeleksi Yang Mending Waktu Penyelesaian Nyeleksian Itu Kita Hati-hati Hati-hati Supaya Bebek Tidak Stres Masalahnya Kalau Kita Menyeleksi Bebek Kok Tidak Berhati-hati Misalkan Bebek 100 Sekor Seperti Ternya Mungkin 70 70% Misalkan 70 Kita Seleksikan Otomatis Tersisa Yang Betul 70 75 80 Kalau Kita Seleksinya Hati-hati Itu Besok Itu Yang Bebek 80 Ekor Ngebrok 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 Produknya Turun Turun Juga Lama Lama Dikeluar Keuari Habis Jadi Kalau Mau Seleksi Usahkan Hati-hati Supaya Bebek Stres Jadi Kalau Bebek Stres Misalkan 22 Seleksi Terus Dari 100 Sisa 80 Ekor Itu Nanti Proksinya Juga Bagus Yang Bisa 70 Budir Ya 70 Budir Tadi Tileksinya Harus Berit Berit Hati-hati Hati Hati Jangan Stres Dan Kalau Tileksi Jangan Pindah-pindah Kandangnya Bo Tetap Disitu Aja Meskipun Kandangnya Luas Biasanya Kampas 100 Jadi Kampas 170 Tidak Apa Buk Biar Disitu Aja Itu Kalau Ada Kandang Lain Yang Sisa Sedikit Nanti Bisa Di Bindah Koyak Situ Jadi Jangan Yang Di Kandang Situ Di Bindah Koyak Lain Nanti Oke Bro Sementara Gitu Ajar Dulu Informasinya Bro Sudah Sore Mau Mahdud Juga Ini Dulu Masa Nganteng Terus Siapa Oke Nah Lidu Saya Kerjau Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum